Hai assalamualaikum Oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya cara transfer saldo shopeepay ke akun OVO atau lebih tepatnya top up OVO melalui shopeepay atau tarik saldo shopeepay ke akun OVO disini ya Nah kalian tonton tutorial berikut ini sampai selesai agar berhasil nih yang pertama akun shopee kalian sudah harus upgrade ke premium ya yang belum premium sebenarnya bisa cuma beda tutorial disini langkah yang pertama kalian login ke akun OVO untuk melihat kodenya dan jika kalian ingin transfer ke akun OVO orang lain tanpa harus login tetap bisa jadi kalian simak ya yang pertama nih kalian klik di bagian top up sampai disini nanti kalian pilih saja melalui ATM ya karena ini hanya untuk mengambil kodenya aja nah sampai disini nanti kalian geser aja ke bawah sampai kalian nemuin nih bank lainnya ya bank lainnya Oke nanti kalau udah diklik tinggal geser ke bawah nah jadi disini nanti kalian catet kodenya 8099 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi OVO ya 8099 Oke kalau udah tahu kodenya tinggal kita perhatikan nih saldonya ada 400 rupiah ya kita coba bakalan transfer atau top up dari shopee pay langkah yang pertama tinggal kalian klik transfer aja nih transfer pada langkah yang selanjutnya pilih transfer bank dari semiring virtual account setelah itu disini ada riwayat ya kita hapus terlebih dahulu kita ulangi nih jadi pilih transfer ke bank virtual account sampai disini nanti kalian pilih aja nih pilih bank ya pilih bank kemudian kalian pilih cari aja CMB nih CMB ya ini agak virtual ya kemudian nomor rekening virtual accountnya kita masukkan disini oke yaitu 80 eh berapa tadi cuman teman 8099 diikuti nomor handphone yang terdaftar di aplikasi OVO ya Coba kita klik di bagian lanjutkan lanjutkan Oke disini jika sudah tertera nomor tujuan atas namanya baru kita masukkan nominal disini minimalnya yaitu 10.000 tapi agar gratis tanpa harus dikenakan biaya admin minimalnya Rp50.000 disini karena buat tutorial saya contohin Rp10.000 aja ya nggak papa karena admin disini setelah itu klik klik di bagian lanjutkan adminnya Rp2500 setelah itu klik di bagian transfer Oke tinggal masukin pin shopee-nya ya Oke disini kita tunggu sebentar dan disini rincian transfer sudah berhasilkan dari akun shopee-nya pasti saldo sudah berkurang tinggal kita cek di aplikasi OVO nya apakah udah masuk atau belum ini yang awalnya Rp400 ya sini kita login dulu ya Oke disini saldonya sudah masuk tapi cuman segini teman-teman berarti kena potongan juga Coba kita klik di bagian history disini temen-temen top up top up senilai Rp10.000 biaya top up Rp1500 nih temen-temen jadi lumayan gede ya jumlahnya 3500 tapi kalau ingin gratis dari shopee-nya yaitu harus transfer minimalnya Rp50.000 selamat menikmati